Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kami Mila Glewong Farm sempat kali ini saya akan tebar bibit guys bibitnya dari Pak Bos yang biasanya ya Bapak Juarsono ini ketua kelompok kami guys disini guys beliau ini supplier bibit yang sangat amanah jam terbangnya juga sudah cukup lama ya saya kalau pesen di beliau itu nggak pernah pakai riput guys tinggal pesen ukur berapa jumlahnya berapa gitu aja tunggu di kolam barangnya datang barangnya juga dijamin Oke guys kualitasnya ya karena sudah partner sudah sangat lama guys sudah dari sejak awal kita bermain ikan ya kita apa istilahnya kalau orang Jawa itu babat alas itu ya berjuang berdua itu guys sama-sama ya tidak dari awal sampai sekarang masih tetap bertibar benderanya kelompok perikanan kami namanya Minak Roger Joe Oke kita langsung saja tebar bibitnya guys cara tebar bibitnya yang baik adalah sebelum kita tebar bibit itu kita rendam dulu sampai suhu air di dalam sama dengan suhu air di luar guys biar bibitnya tidak stress ya Yes langsung saja kita tebar sementara nunggu titiknya saya tinggal ambil uang dulu guys saya tadi belum persiapan ya karena masih dikerja di sana persi-persi kolam sebelah sana sampai menunggu pak posnya ini datang Oke guys jangan belum subscribe jangan lupa subscribe dulu kasih like bunyikan juga loncengnya biar nanti gak ketinggalan kalau kita upload video-video berikutnya karena masih banyak hal-hal yang menarik dan informatif tentunya yang akan kita sampaikan biar gak ketinggalan ya bunyikan juga loncengnya oke sambil nungguin saya ambil uang jadi sekarang saya jelaskan cara tebar bibit yang aman guys sebelumnya ini sudah saya siapkan airnya airnya ini berumur dua minggu lihat disini airnya sudah cukup kelihatan kuning kecoklatan ya sudah tua ini airnya sudah ditumbuhi jendek-jendek nyamuk juga airnya siap kita tebar bibitnya cara tebarnya seperti yang saya jelaskan tadi direndam dulu sampai suhu air di dalam jurigen itu sama dengan suhu air di luar jurigen tujuannya agar ikannya tidak stress guys setelah sekitar 10 menit barulah kita tuangkan ikannya biar lepas guys kolam dari situ kelihatan jika bibit sehat bibitnya akan langsung berkeliaran jika bibit tidak sehat maka bibitnya tidak mau berkeluar atau tetap berkelombor setelah keluar dari jurigen atau bahkan ada juga yang tidak bergerak mengambang di atas permukaan atau istilahnya upacara guys setelah itu nanti jangan langsung dikasih makan biarkan dia makan jendek-jendek nyamuk atau kutu air yang tumbuh di kolam yang airnya sudah kita siapkan sebelumnya besok pagi baru saya kasih makan biasanya saya kasih pakan basah makan kering saya bibis dengan air guys atau dengan probiotik juga bisa ya saya biasanya cenderung pakai air biasa lalu saya tambahkan obat atau vitamin dan saya pakai obatnya itu merek C6 guys karena disitu obat antibiotik dan ada vitaminnya juga ini bukannya saya mau promo ya tapi ini real yang saya pakai guys obat ini memang bagus saya cuma ingin berbagi informasi saja kepada anda seperti itulah cara tebar bibit yang saya lakukan mungkin bisa anda tiru atau anda praktekan guys sebelum kita review bibitnya kita bayar dulu guys ini tadi bibit ukuran 35 atau ada juga yang menyebutnya 304 harganya 80 per ekor jumlahnya 4000 kita bayar dulu ya uang saya tidak ada kembaliannya ini guys jadi kurang 10.000 nah begini kalau sudah sahabat itu guys kurang 10.000 nggak papa biarin aja lah oke nanti kita review bibitnya ya sambil kita ngobrol ngobrol santai dulu guys saya sudah lama tidak keluar ini guys tidak tahu info di luar taunya dari pak ketua ini sampaikan info info di luar sana ya teman-teman teman-teman saya pembit dulu apa kabarnya ini dijelaskan sama Bapak Suarsono udah hampir lima tahun saya enggak pernah keluar jalan-jalan guys jangan kan keluar kota ya keluar kampung saja saya enggak pernah guys tengok-tengok ikannya teman-teman saya beliau sedang menjelaskan keadaan dunia perikanan khususnya dunia pembibitan di luar ini guys setelah itu nanti kita review bibitnya kita lihat sama-sama bibitnya bagus apa tidak menurut anda ini guys kalau menurut saya bibit ini cukup bagus dan sehat guys sudah kelihatan sejak dari juriken tadi belum saya turunkan ikannya tidak ada yang mengambang dan gesit guys oke kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar lagi kita tuangin guys setengah juta setengah ya wajibkan konsisten tapi ngotong kurang bapak petang polo ini ini sebelum enggak belakang dulu ya petang polo ini ini ke petani polo ini oke guys ini bebeknya ya bagus semuanya enggak ada yang pengambang di permukaan enggak ada yang upacara istilahnya kalau petani ikan lele ya Nah bibitnya kesit guys ini nanti untuk yang mau tanya-tanya seputar dunia perikanan silahkan bisa jabri saya atau untuk yang sedang mencari bibit ini ada supplier bibit yang top Marco top ya nanti akan saya cantumkan nomor WA nya silahkan bisa tanya-tanya mulai harga ukuran atau apalah itu ini pak suar ini masternya bibit guys beliau juga petani pembebit juga supplier bibit guys kalau enggak ada barang pasti dicarikan walaupun ke ujung dunia pasti akan dicarikan guys apalagi kalau sudah janji minggu depan datang gitu guys pasti beliau bingung nyarikan bibit yang bagus oke guys sekian saya tutup video saya terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe ya bunyikan juga loncengnya biar enggak ketinggalan kalau kita upload video-video berikutnya karena masih banyak halal yang menarik dan informatif tentunya yang akan kita sampaikan terima kasih sudah mendukung channel kami semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh